ini beliau bu ama saya masyaallah seperguruan bu ini biar artis tapi seperguruan beliau tuh muridnya al-habib abdullah bin salim bin alwi bin musin bin abdullah bin musin bin muhammad bin abdullah bin muhammad bin musin bin hussein bin umar bin abdullah malakas ini keduanya muridnya habaib bu makanya bau-bau gayanya udah kayak habaib tuh liat bang haji mancung ini murid-muridnya habaib tuh ini muridnya kiai masyaallah sehat bang haji udah lama alhamdulillah Ustadz baju jangan kesitu acara dulu eh nontonnya disona nontonnya disona turun 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 nontonnya disona ini bu berdua orang-orang baik bu doain biar panjang umur sehat walafiat amin 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 bu nih muridnya habaib makanya mancung dia mau bu amin 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 itu bukan yang mancung apa bang haji bener gak bang haji muridnya habaib bang haji suka baca ratif suka baca molit makanya mancung dia mau bu kayak habaib iya yang mancung apanya bu iya kalau bibir belum pernah ini bibir ini bibir wisit apa bibir wisit apa tuh bibir wisit kayak saya cuma rumah saya di taman mini punya pacar dari sini pengen nyium nyampe bibir saya kemari itu bukan wisit bukan bisit bibir karet bang haji masjur ganteng gak bu ganteng gak bu gak boleh ngebohong lagi maulit bu jujur bu nih jangan ada redusa diantara kita gantengan di tipi apa aslinya di tipi besok saya masuk ke tipi dia gak mau saya dicelin ibu ah ibu jahara deh dah selanjutnya saya serahin aja dah bu ya tempat ini sama stephen william sama ini bang haji kimung tepuk tangan buat bang haji kimung ini cucunya pak haji bokir cuma ini marah ada bagusan cucunya udah milenial udah milenial so ganteng banget ya kan tadi udah makan saya ustad pak amin amin saya mau anak saya murtad pak saya murid anak ustad maksudnya ya bang haji saya serahin ya ya makasih pak ustad ada ummi ida ada ummi ida ada pagi haji tajudik eh ummi eh salah maaf makasih pak ustad ya silahkan jalan yang lurus ya jalan yang lurus ya ya makasih ya ya makasih banyak ya bu mohon maaf lahir dan batin benar dari Allah saling pribadi saya ini pelan-pelan ada muka aku oh iya oh mana kena wah bengkak tu waduh api pada contoh makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh memang kena soeranız juga wantipengkang cekc 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 yang bokkor zon ravokjo makanya Jadi orang bergantung Amal perbuatan Ini memang benar Sampai nyangka Itu kan amal perbuatannya sendiri Ini namanya anak soleh Bapak gue marah Kalau kata anak soleh Bapak gue bukan soleh Bapak Haji Naif Anak soleh domerin gue Jadi gak pernah jadi anak soleh Anak yang soleh Kan bapaknya Naif Kalau anak soleh boleh domerin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kepada guru-guru saya Yang sedang berbincang-bincang Berbincang-bincang mengobrol Sudah memberikan tau Ini tempatnya acara maulid Guru kita Datang dari luar negeri Amin Ini juga baru datang dari luar negeri Di bungkus sama plastik Emang sendal cepit Saya ucapin dulu ya Ini maaf nih Saya ini Kalau gak salah yang kedua kalinya kemarin Ya bener Umi ya Umi ya Umi ya Belum beranggikut Masa masih kecil waktu itu Kalau beraku Gue kata udah kemarin Gue mau kemarin udah dua kali Udah dua kali ke enter Nah itu makanya gue ke enter Udah berubah Dulu belum ada ini nih Wah iya Ini juga belum ada ini ya Masih namanya masih lampangan disini Oh ini berarti pembangunin baru ya Pembangunan Pembangunin Iya Alhamdulillah kita doain Umi sehat walafiat Banyak umur Rezekinya banyak Mudah-mudahan ini nambah tinggi nih Amin Sampai tayok tingginya keluar bulan Sampai langit Gue Mentok apa Apa rezekinya Ucapin lah Bang Haji Sekarang ini kan acaranya Bukan acara lenong Kita ada topeng Kita bisa membedakan acara Ini acara tausiah Acara maulid nabi besar muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ngomong gak boleh sembarangan Sesuai dengan momen Sesuai dengan acaranya Silahkan bukan dimah dulu Jadi ibu-ibu yang sudah hadir disini Sejak pagi Mudah-mudahan bu Niatnya lilai ta'ala Jangan liatnya ada artis Ada hutan dari Jakarta Ada kuehnya Iya kan Iya Iya Saya ngomong dah Makanya wali murid Ibu-ibu yang hadir disini Mudah-mudahan depan barokat Dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Apalagi antusiasa kita liat Bukan luar biasa Walaupun gak hujan Tapi yang hadir banyak Ngomong dah Ini kan diambil sama kamera Jadi sedikit banyaknya Jangan sampai salah ngomong Maklum kalau artis Jangankan salah Bener aja Kadang-kadang jadi Spiral Spiral Iya itu Ibu-ibu yang sona Kedengeran bu Kedengeran ya Jangan ngelongong aja Kediatan Haji Mastur Saya ngomong deh ya Alhamdulillah sekarang Haji Mastur udah hadir disini Berkat doa ibu-ibu semuanya Acara ini berkat doa semuanya Bisa terselenggara Karena kemarin dua tahun kita pakum ya Kecil-kecilan sih diadain Cuman acara akbar hari ini Sudah mulai bisa dilaksanakan Amin Ngomong dah Ngomong deh ya Nol anak santri Yang mau pakai seragam Mudah-mudahan rajin Belajarnya Ini seragam putra Ada juga Dibu putri Haji Mastur Nah kemana Ngomong aja loh Bawel banget Lemes banget loh Saya ngasih tau Kebanyakan loh Ngomongnya sama gue Ngasih tau Jangan sampai salah Bahwa Haji Mastur kan artis Ya iya Tapi ngomongnya udah kan Jangan lu lagi lu lagi Gue kemeng ngomong Udah ngomong Tadi Ustadz Gidaus Udah ngomong Ya gudu-gudu yang lain Udah pada ceramah Gue juga pengen ngomong Lu mau ngomong Udah ngomong Sampai gue disuruh ngomong Gue lagi lu lagi ngomong Salam liku Gue kapan ngomongnya Gue kan pengen ngomong Kayak orang-orang Lu lagi lu lagi Gue kan bagus kayak orang-orang Aduh A'ah Naik aget Najis Kita udah diem nih Ya ngecembrak aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dikit banget Nyautnya ya Iya Pepatah mengatakan Pepatah mengatakan Tanam kelapa di pinggir kolam Jauh amat Gak kaget juga di pinggir Tanam kelapa di pinggir kolam Tanam kelapa di pinggir kolam Tanam kentang di tempat panas Tanam kentang di tempat yang panas Siapa orang suka menjawab salam Siapa orang yang menjawab salam Insya Allah utangnya lunas Utangnya lunas Amin Memang begini kalau kekenjangan makan nih Iya bener Iya Ya orang Diknya Diknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yaumidin Iyakan na'buduwa Iyakan nasta'in Lidina syiratul mushaqim Syiratul haji nanam ta'lihim Wairil makdum ya layhim Waladhalim Amin Allahu Akbar Assalamualaikum Alhamdulillah Oh ya Kimung Orang buka di iman Al-Fatai Hain Gak apa-apa Namanya umul Qur'an Nyari berkah Iya tapi bukan lembahnya Ini banyak buruk-buruk malu tau gak loh Iya Ntar aduh Ntar jadi sepiral Gak gila sepiral Kebiri Ulang-ulang ah Ulang Orang iblan aja diacak-acak mula Pakai al-mukarom Al-mukarombing Iya Sama muka rombing Ya itu Wuh enak lagi loh Ngomong gak rombing Ngomong kusut Buntak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata juga salah Ini bukan apa-apa Baru pembukaan Udah salah Lu sih ngacak-ngacak mulu Yang benar Lah makanya jangan bikin gua grogi dong Tadi kita bantuin marah Maaf Guru maaf Bagi belajar Namanya anak-anak Anak-anak ada yang kinsut Ibu-ibu tawa ke dia Aduh mama dedeh Mana mama dedeh Curhat pake Bener nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashafi al-ambiyah minsalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sabihi ajum'ain Amma ba'du Amma mastur Amma gua Yang pertama-tama Dan yang utama Saya ucapkan Kepada sebuah baik Ibu Atau umi Haja Ida Ia salah mati Ida Tanya dulu Jangan salah nyebut Laila Laila Tulukodar Nama orang Laila Tulukodar Laila 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 Sapa sih umi Laila 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 Salih Laila 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 ya makanya mau gue bukan anak kuliahan harusnya jangan dibaca kita udah apa gua nggak bawa catetannya tadi ditatet di tangan catetan gun utang terus Abita Judin ya besaputra S.A.G. S.A.G. nya apa S.A.G. ya sasa dan juga saya hormati kepada guru-guru saya para asati kepada habaib dan Ustaz dan Ustazah alim ulama mudah-mudahan masyarakat pada hari ini kitalah selalu diberi kesehatan panjang umur amin amin ibu-ibu semua jamaah sehat walafiat panjang umur amin dilancarkan rezekinya diberkahkan umurnya diberkahkan ilmunya amin ya rabbal begitu saja sehingga panjang-panjang ah itu baru pembuka mudah-mudahan yang umur pada hari ini kita selalu mendapatkan syafaat melalui nabi Muhammad s.a.w. amin ya rabbal alamin ya dan juga Mung kita terima kasih banyak kepada jamaah yang udah hadir ya menunggu kita mungkin sekian lama mereka menunggu kita menunggu kau disana ku disini kau disana ku disini menunggu lagunya segi yang lama aku menunggu tak nek tak nek tak nek tak nek ya mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ngomong ya amin amin iya boleh ngomong-ngomong sekarang ya baik tadi bukannya diwakilin sekalian enggak kadang beda dong Oh gitu beda aplopnya beda aplop lemah kalian ya tadi Ustaz Piraus ngomongnya aplop makanya aplop saya saya kumpulin saya buang-buangin iya isinya pun enggak ya ambil aplop buat apaan sekarang nyampah iya ngomong-ngomong iya iya alhamdulillah kita hari ini hadir disini di rumah kita enggak ada ginian nih di sini enak ada air mancur iya jadi kalau gerah tinggal cuci muka kalau aus-aus gampang minum disitu iya iya mudah-mudahan ibu-ibu kita Bu udah capek belum Bu lapar belum Bu ah lapar enggak anu makan udah makan masih lapar mulu orang sinimung cantik-cantik Alhamdulillah balanya pada dibungkus seperti Haji Master juga bini sekarang udah pakai hijab Alhamdulillah Bu balanya udah dibungkus ya bukan pakai jilbab Bu nutupin uban uban mulu malu kalau dibuka bini saya orangnya pintar nyari duit Bu Alhamdulillah kalau saya pergi ngelawak bini saya nyari duit dagang gua ilah luar biasa ngomong dagang bininya bini gue pinter nyari duit dagang online itu duit kalau di jog motor ketemu dicari itu bukan pinter nyari duit pinter nolong tapi dibuatin usaha juga ngomong semenjak kovid dua tahun bahwa dimatur segini enggak ada iya koper enggak ada iya bininya jadi pinter dagang pinter dagang ini sekarang sekarang lihat rumahnya sampai kosong asal-asal pergi lemari dijual pulgas dijual IP dijual kepas itu dijual tinggal pengki doang rumahnya pulang kosong rumah saya udah pinter dagang ya dagang habisin itu habis semua eh makanya Bu kita ma ibu-ibu ibu-ibu yang sebagal akmong Alhamdulillah makanya setiap pengajian yang banyak ibu-ibu ibu-ibu ya kata umi juga kata Ustadz Pindaos kata umi Anissa 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 ibu perpuan-perepuan anissa bukan ibu-ibu perpuan perpuan anissa anissa perpuan banyak perpuan iya bapaknya dikit ya makanya yang banyak pengajian makanya juga ada lagunya lagunya ada ibu-ibu engkaulah wanita derajatmu tiga tingkat dibandingkan ayah kau mengandung melahirkan ngandung lagi lahir lagi ngandung lagi aduh aduh musim hujan aduh iya tapi lagunya bukan begitu aja lagunya umi lagu keramat soal ibu banyak lagunya oh gitu soal bapak jarang lagunya keramat hai manusia oh gitu oma irama tapi ujung-ujung hormati ibu oh gitu iya kan lo nyanyi gue bahasa petawinya dah hai manusia hai orang-orang pake musim dulu ya hai manusia nenek 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 hai manusia hai orang-orang hormati ibumu hormati emakmu yang membesarkan yang memberanakin gak yang melahirkan memberanakin kalau kata orang sini mah itu bahasa petawinya iya dan yang membesarkanmu dan yang menggedein lu iya darah dan air sisumu dari air apa maa darah dagingmu dari air susu darah dagingmu dari air hehehe eh gak boleh ha lah kan petawinya ini mungkin gak boleh Gak boleh sebut kalau almanya darah dagingmu dari air susunya darah dagingmu dari air tepminap Hehehe Gak boleh ha apa sebut here hehehe hehehe 份 sebut porong nih iya makanya bahasa Netawi iya bahasa petawi iya bahasa-bahasa ini iya bu sekedar ibu iral Nah itu makanya jangan dilihat siapa yang ngomong, jangan dilihat siapa yang ngomong tapi apa yang diomongin. Jangan dilihat bekaji masur jelek, jangan dilihat kusut, jangan dilihat butut, jangan dilihat hancur, jangan dilihat. Lah rusak amat ngomong. Tapi lihat apa yang diomongin kalau emang rapat ambil. Namanya unjur mangkola. Walah tanjur mangkola. Makasih apapun kita yang namanya hadir disini, dari usam di depan sampai unjur ke belakang luar biasa. Tadi disini ada korinya, ada ibu Ida juga tadi nyanyi, nyanyi gabus. Lagunya unjur mangkola, bukan. Apa pun unjur? Makasih selamat datang. Ada lagu tadi, lagu Marawis. Makasih bisa lagu Marawis. Lagunya kan ada lagu pake rambana. Oktrim-bring. Iya, oktrim. Brik-bring. Brik-bring. Brik-bring, berk-brik. Duduk, brik, pengih. Yang nonton siapa? Kakak ada. Lalu siapa yang nonton? Rambanya sepi mulu. Beramayan, beramayan. Beramayan, beramayan. Mentar kencing, tar tentut. Betul musiknya. Iya. Beramayan, beramayan. Mentar kencing, tar tentut. Beramayan, beramayan. Mentar kencing, tar tentut. Mentar kencing, tar tentut. itu musik lebar musik gitu emang enak banget kalo kecil baru ketut Magadir pake organ ya lagunya Magadir Magadir mama atau nenek-nenek danci iya alhamdulillah kita udah kedatangan Haji Omas kayak Umi Umi Ida katanya begini oh iya Umi Ida orang-orang mau pake jilba pake hijab mukanya bagus rata ini pake hijab mukanya ada musik emang gadir nene nene organ organ biar enak Magadir ya Magadir na 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 Magadir ma na 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 Magadir ma dir ma dir Nek, balik Nek, cucu ngompok. Nek, ilaha ila lakimu, gua nyanyi di pagina Nenek, Nek. Abisnya Nenek bertahan. Baga diri, ada rapnya. Baga diri ya samsu emana, Baga diri ya samsu emana. Baga diri ya samsu emana, Baga diri ya samsu emana. Bukan begitu, itu mau minta rokok. Sampai minta. Nah itu samsu, aku ngelaku. Bukan, tapi bukan Magadir ya samsu emana. Emang apaan? Magadir wis komri ala. Aku mah tau yang begitu. Magadir ya samsu emana. Apaan tadi jinggok udah dikasih. Minta samsu lagi. Itu kadang-kadang kalau ngomong juga bener. Lagu jangan diacak-acak, Bang Haji. Itu punya hak cipta orang. Orang nyiptain lagu berpikir. Iya, iya, iya. Kita gak boleh ngacak-ngacak lagu. Punya hak cipta. Iya, emang bener juga sih. Unjur Mangkola. Ya iya, iya. Unjur Mangkola baik. Di mana bener-bener patinya, unjur Mangkola. Yang ketiga, unjur Mangkola. Eh, aduk malu no ibu. Unjur Mangkola, unjur Mangkola baik lah. Iya. Gak boleh. Yang namanya maulid kita harus sampaikan. Balikku ayah walau ayah. Balikku ani walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Betul. Nah mudah-mudahan didapat pahala semua. Bisa teribur. Makanya. Bisa penggibirakan orang. Mudah-mudahan dapat pahala. Mudah-mudahan ibu pada ikhlas semuanya ibu ya. Unjur Mangkola. Unjur Mangkola. Itu punya sayang. Unjur Mangkola. Iya. Mudah-mudahan ibu-ibu, nenek-nenek. Ibu ya. Iya. Nenek-nenek ya. Pulang dari sini ibu. Ambil. Mudah-mudahan nenek-neneknya dapat jodoh. Ya. Hah? Emang gak boleh? Ayah di dia. Nenek-nenek. Ayah jadah. Ayah di dia. Ayah. Ayah. Loba. Mudah-mudahan mendapat calon suami yang soleh. Amin. Ya. Udah. Nenek-nenek dia udah rajin ibadah. Udah gak mikirin. Eh jangan salah. Orang tua kita. Nenek-nenek ini. Ini adalah orang tua yang luar biasa. Emang. Ini adalah keramat berjalan. Betul. Makanya sama orang tua jangan suka galak. Jangan suka galak. Kalau gak ada dia gak mungkin ada kita. Mungkin jadi kita. Iya makanya nenek-nenek sekarang ini dan nenek-nenek orang sini udah pada tua semua. Emang saya bilang tadi muda. Yang penting kita sama orang tuamu jangan suka galak. Jangan suka marah-marah. Orang tua sama pari basah gak minta. Tapi kalau kita bawain apa-apa orang tua yang senangin luar biasa. Biar kata bawaan kita gak seberapa. Kecil. Nah betul. Karena membalis kebudi orang tua itu gak cukup dengan harta. Betul. Dengan apa? Dengan kita merawat tuh. Sebagai anak. Merawat. Menjaga dan mengurusnya orang tua. Udah berkah. Jadi pahala. Gak ada segala macem. Banyak juga godal orang tua kalau semakin tua ada yang rewet. Kita jadi sembel. Sekarang luar biasa ini orang tua kita. Dia punya anak dua belas orang. Dua belas anak bisa ngurus satu orang. Orang tua punya anak dua belas. Tapi bisa ngurus orang. Bisa ngurus dua belas anak. Ngurus. Kurus. Kurus. Dia bisa ngurusin. Tapi kalau anak bisa ngurusin orang tua. Nah makanya. Betul. Kadang-kadang anak-anak diomel ke orang tua marah. Marah. Malah kesel. Orang tua itu ngomel bukannya kesel. Orang tua itu sayang sama anak. Omelnya bagaimana? Eh. Mong. Lu jangan nakal. Oh kata anaknya. Kata maknya. 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 Mong. Lu jangan nakal. Bukannya ngaji. Udah sorot. Dengar ngaji. Kata anaknya. Kata maknya. Kata maknya. Dengerin lah kalau gue ngomel. Ini maknya nih. Maknya nih. Maknya nih. Maknya nih. Om. Udah soyang nih. Sekolah. Bukan ada sekolah. Main mulu. Terus anaknya ngomong apa? Iya mak. Iya. Iya mak. Terus kita angkat sekolah. Enggak ngelawan. Enggak. Enggak. Enggak boleh gitu. Kadang-kadang. Eh berangkat. Bentar dulu. Itu jawab bentak aja udah gak boleh. Oh bagaimana? Orang tua itu perasaan. Bagaimana coba? Apanya? Tadi yang tadi itu. Buset. Enggak. Iya. Saya pengen tau. Udah ke sekolah. Udah siang. Iya mantar. Bu. Anaknya ngomong gimana? Iya ntar. Oh gitu doang. Iya. Makanya sebagai anak. Jangan suka ngelawan. Iya ntar. Udah. Udah abis. Sebagai anak. Jangan suka marah sama orang tua. Iya. Karena orang tua itu adalah keramat berjalan. Benar. Tepat kita mohon doa. Minta doa restu. Doa ibumu. Dikabulkan Tuhan. Koreng-koreng. Nah itu koreng-koreng. Iya. Emangnya kurang gak ada. Musik maksudnya. Iya. Makanya sebagai anak ini harus sayang sama orang tua. Benar. Tugas anak itu bukan cuma lagi merawat orang tua. Kalau harus hidup aja. Udah meninggal pun anak wajib untuk mendoakan. Iya. Termasuk kita. Nah itu. Sekarang udah jadi orang tua nih. Betul. Harus bisa pemimpin keluarga. Betul. Iya. Makanya orang laki itu punya istri adalah pemimpin kepala keluarga. Orang laki. Imam rumah tangga. Orang laki. Pangeran rumah tangga. Raja rumah tangga. Raja rumah tangga. Tanggung jawab suami berat terhadap istri dan anak. Nah kayak bapak ini kalau bini nyarewel. Jangan bingung pak. Iya. Kalau bini galak marah-marah jangan marah. Bapak juga. Diam aja pak. Diam aja. Iya kan. Oh iya bini rewel. Bawel marah-marah dulu. Bapak gak usah marah pak. Gak usah ngelawan nangkepin aja pak. Makanya dari awal. Kalau kita sebelum nikah. Kita lihat dulu ciri-ciri dari fisik. Apa tuh. Kalau kita mencari bini yang kira-kira enggak rewel. Cari yang bibirnya tebel di atas. Oh gitu. Tuh. Sebelum kita berumah tangga. Kalau udah berumah tangga cekcok mulu. Malah jadi pahala. Malah jadi bencana. Oh gitu. Sebelum kita nikah. Kita lihat dulu bini kita. Iya kan. Iya. Kalau pengen punya bini enggak rewel. Cari bini yang bibirnya tebel di atas. Maksudnya. Supaya enggak rewel. Maksudnya. Dan bagaimana merewel. Asal mengkotok bibirnya akan dulu. Wow. Hahaha. Dan juga bapak-bapak. Kalau bininya bawel marah-marah dulu. Jangan musik pak. Jangan bingung. Saya kasih ilmu nya. Apa tuh. Mau gak pak. Mau gak pak. Hei. Mana bapak-bapaknya. Pak. Kalau bini marah-marah. Bapak gak usah ngelawan pak. Gak usah ngelawan juga. Jangan ngomel pak. Iya. Jangan marah-marah. Jangan dijawab. Atepin aja pak. Dua hari begitu lagi. Jangan ngelawan pak. Terakhir bapak ajak-ajak kotok emas. Wah iya bener. Aman pak. Ini gak bakal marah. Gak bakal. Wih loh seneng bener. Bawa ke toko emas udah neng dia. Tapi toko emas ngapain? Ingat emas. Ya dibeliin. Gak lihat aja. Tiba bawa berapa susahnya. Jomelin lagi. Ada juga bawa ke toko emas. Ajak bininya. Tapi kadang-kadang begini sih. Bininya kemana-mana suruh cantik. Suruh rapih. Suruh dandan. Suruh dandan pakai. Iya gak? Tapi dibeliin. Agak. Dimodalin. Bibi pengen rapih. Pengen cantik. Bininya. Bapak juga beliin rumah perlihasan ya. Beliin pedang. Gak bak bu. Kalo pedang gak ada kan ada sagu. Pakai aja bu. Tentang cantik. Gak. Gatel. Makanya mu. Kalo punya bininya gak suka marah-marah. Makanya begini banget di matur. Selama kita ngikutin Ustadz. Ibu Nikiayi. Ngikutin Habib. Kita udah dapet ilmu. Sebagai kepala rumah tangka. Ya kita bisa membimbing orang di rumah kita. Ustri kita. Bibi kita. Ya kan. Alhamdulillah. Selama saya ngikutin Ustadz. Bini saya sekarang ngajinya rajin. Wah cabut. Bukan lain. Iya iya iya. Ku antus ikumlah ahaliku naro. Jagalah diri kamu dan keluargamu. Dan ngapi neraka. Itu saya kesat. Masa Allah. Waduh. Bini saya belum ngaji. Anaknya saya belum sholat. Sekarang saya didik bini saya sesuruh ngaji. Seminggu. Tiga kali ngaji. Rajin. Cakep itu. Makanya bukan sekedar ikutan aja kita. Dateng ke maulid ambil ilmunya. Benar benar. Ya kan. Iya iya iya. Kita ambil manfaatnya. Harus Senin ngaji dia. Naji bini saya itu seminggu tiga kali. Pakai seragam merah. Merah senen. Gak apa-apa saya modalin. Modalin. Harir bu. Naji lagi. Seragam biru. Biru. Modalin gak apa-apa. Jumat Naji lagi. Seragam hijau. Wah cak. Alhamdulillah. Naji pinter. Utang seragam banyak. Eh lu ngomong pinter. Ya bukan bu. Cuma bini dia bu. Bini saya. Enggak. Enggak. Enggak sama. Enggak beda. Hehehe. Jangan dilihat seragamnya. Iya. Tapi nawaitunya bu. Hatinya. Ya hatinya bu. Ada kadang juga emang sebabnya begitu di pengajian gak semuanya sama hatinya. Gak sama sama. Lihat seragamnya juga ada yang rasanya dekil, bulung. Maksudnya kan gak biar kalau namanya seragam makan enak. Jangan bareng-bareng. Kompang. Kompang. Enak mong. Bukan sebenarnya bukan masalah di seragam. Iya. Tapi kebahagiaannya. Senangnya. Hati dan niatnya. Hatinya dan niatnya. Unjur mangkola. Unjur mangkola. Unjur mangkola. Nenek-nenek bu gak mau kalau siap. Iya. Yang muda padahal pake seragam. Dia juga pake seragam juga. Nenek-nenek pake leji. Gambarnya Hello Kitty. Nenek-nenek jaman sangat. Mudah-mudahan bu ya. Yang orang-orang kesini. Ngadinya. Rajin-rajin. Alhamdulillah. Disini juga bu kan pesantrennya luar biasa. Alhamdulillah. Pesantren. Pesantren Atta. Apakah ya? Atta. Iya. Mudah-mudahan pesantrennya terbanyak. Amin. Anak-anak yang belajar disini terbanyak. Yang penting apa? Kita doain. Ibu Hajjah. Aida tetap sehat. Bisa memimpin. Pimpinan pondok pesantren. Para guru-gurunya. Para ustadznya. Mudah-mudahan pacar. Mudah-mudahan pacar. Mudah-mudahan pesantrennya. Anak-anak tambah banyak disini. Tambah banyak. Mudah-mudahan ya. Dari sekarang kita tanamkan akidah dan akhlak. Karena Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak. Betul. Yang penting ditanamkan akhlak dulu. Masalah dia bisa ngaji apa nggak bisa ngaji. Mudah-mudahan bisa. Yang penting akhlaknya dulu tanamkan di pesantren. Betul. Biar anak-anak jadi kebanggaan kedua orang tuanya. Betul. Kalau bisa ngaji ya langsung jadi calon ustadz ya. Iya. Jadi calon ustadz. Lang haji juga nggak sembarangan. Udah ada. Namanya seninya. Oh seninya ya. Ada lagamnya. Ada lagamnya. Makanya agama bersatu dengan seni itu jadinya indah. Iya. Kayak modanya ada salah satu contoh. Jadi muajin. Jadi muajin. Muajin kalau muajinnya nggak enak. Kalau nggak ada lagunya muajin nggak enak. Kalau nggak ada seninya orang nggak tertarik. Nggak tertarik. Maksudnya kalau ada seninya orang yang tadi nggak mau sholat jadi ngikut sholat. Contohnya. Kalau nggak pakai sini. Allahu Akbar Allahu Akbar. Wah iya Ustadz. Makasih Ustadz. Silahkan. Allahu Akbar Alwai Ashar. Aasar. Lagi Ashar. Iya. Iya. Silahkan Ustadz. Iya. Ada Ustadz. Diam dulu. Ini Bu. Bu saya yang sudah meledak. Meledak sudah terkenal Bu. Kemana pun dia berdisa ngikut. kemanapun yang ngisi acara saya ngikut, iya Alhamdulillah kemudian ke dia saja saya ikut aja. Ini guru kita ngomong, namanya siapa? Ini Ustadz guru kita namanya Jakar Tinggir. Tuh salah nyebut, katanya dia udah kenal lama. Jakar Tarum, udah pinggang. Ketinggir? Ketinggir. Cepet udah pinggang.